Selain menyerukan agar mempercepat penggunaan vaksin COVID-19, Gubernur Negara Bagian California mengingatkan pentingnya vaksinasi kali ini. Back to the last 14 days close to 4,000 Californians have lost their lives. This is a deadly disease. This is a deadly pandemic. It remains more deadly today at any point in the history of this pandemic. Sedangkan Gubernur Negara Bagian New York memerintahkan seluruh rumah sakit di belayahnya untuk menggunakan vaksin yang mereka terima dalam jangka waktu satu minggu dan menetapkan sanksi bagi mereka yang gagal memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Kebijakan ini ditempuh karena distribusi awal vaksin COVID-19 tidak sesuai dengan harapan. Menurut Gubernur Cuomo, rumah sakit telah menerima vaksin untuk para petugas medis sejak tiga minggu lalu, tetapi baru 46 persen dosis pertama yang telah digunakan. Sementara itu jumlah penderita COVID-19 yang memerlukan perawatan di rumah sakit New York satu minggu terakhir meningkat 27 persen, atau bertambah hampir 14.000 pasien per hari. Sulitnya rumah sakit menghabiskan jatah vaksin yang mereka terima karena vaksinasi bukan hal yang wajib, termasuk bagi para staf medis. Di kota New York misalnya dilaporkan sekitar 30 persen dari petugas kesehatan menolak divaksinasi. Bahkan di California jumlah yang menolak mencapai 50 persen. Sebaliknya warga yang ingin divaksin justru kesulitan mendapatkan vaksin. Maupun bagi warga yang berusia di atas 65 yang masuk daftar prioritas penerima vaksin awal. Mereka harus melewati antrian panjang untuk mendapatkan vaksin. Menurut Pusat Penanggulangan dan Penjagaan Penyakit Amerika Serikat, saat ini hampir 4,6 juta warga Amerika Serikat yang telah divaksinasi. Sedangkan data kasus positif John Hopkins University telah melampaui 21 juta. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan Tim VOA.